Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Sahabat Mega Sinergy Semoga kita senantiasa sehat Panjang umur dan sukses selalu ya Oke, pada kesempatan kali ini Kami selaku Pendiri dari Mega Sinergy Ingin sedikit Berbagi ya Berbagi kepada teman-teman semuanya Terutama Yang mempunyai profesi sama Dengan kami Yaitu Kali ini yang kami ingin tekankan adalah Profesi sebagai Bengker las ya Bengker las atau Tukang teralis lah ya Ada banyak sekali Bengker las atau tukang teralis Di Indonesia pada umumnya Yang Mengalami Kendala di Pemasaran Saat ini untuk Pemasaran itu sendiri Sudah mengalami Suatu pergeseran ya Walaupun Untuk promosi Offline Atau Apa namanya Promosi Door to door lah Katakanlah seperti itu Itu juga harus masih tetap Berjalan Tapi sekarang Jaman yang kita Masuki adalah Jaman online ya Jadi mau gak mau Kalau misalnya teman-teman ingin tetap bertahan di usaha ini Juga harus mengikuti Perkembangan jalan itu sendiri Nah kali ini Kami ingin bercerita ya Mengenai apa yang sudah Pernah kami lakukan Bagaimana Cara memasarkan Bengkel kita ya Bagaimana cara memasarkan Teralis kita Atau produk kita Itu di media sosial Kali ini yang ingin saya share Yaitu facebook Kenapa facebook Karena facebook adalah Sebuah platform Media sosial Yang mempunyai pengguna Sangat besar sekali Jika kita bandingkan dengan instagram Maka facebook itu Lebih banyak penggunanya Jadi Mau gak mau Kita juga harus Memakai Facebook Di samping media sosial Yang lainnya Oke Apa yang harus kita lakukan Ketika kita Ingin melakukan Promosi online Dengan menggunakan facebook Yang pertama Yaitu Kita harus membuat Atau Membuat akun facebook Dengan nama Bengkel kita ya Jadi Jangan pakai nama Kita Jangan pakai Nama manusia Tapi nama Bengkel kita Misalnya Mega Sinergi Misalnya ya Atau nama-nama Yang lain Sesuai dengan Bengkel Teman-teman semuanya Setelah Kita membuat akun Bengkel kita Kita Setting Kita setting Mulai dari Profil Terus kemudian Banner di belakang Profil Terus kemudian Ada disitu Deskripsi itu Ditampilkan Ataupun kita isi Sesuai dengan Apa yang Produk apa yang Bisa kita Jual Terus kemudian Kontak kita Atau nomor WA kita Nomor hp kita Yang bisa dihubungi Dan juga Jangan lupa Alamat Setelah kita Setting itu Kita Bisa Melakukan Promosi ya Kita melakukan Promosi Yang pertama Sebelum kita Promosi Kita cari Teman dulu Kita cari Teman dulu Juga kita Jangan serampangan Cari semua orang Kita Ad sebagai teman kita Tapi kita Pilih Sesuai dengan Target Market Yang kita Inginkan Misalnya Kalau kami Berada di Kabupaten Kebumen Jadi orang yang Kami Ad adalah Orang yang Tinggal di Kabupaten Kebumen Terus kemudian Setelah Jadi profile kita Dan juga ada Teman kita Mulai Upload Di Akun Facebook Dengan nama Bengkel kita itu Kita upload Secara rutin Kalau bisa Kita Kumpulkan Semua Dokumentasi Ataupun Foto-foto Yang sudah Pernah kita Garap Garapan Atau hasil Pekerjaan Yang sudah Pernah kita Kerjakan Kita Upload Di situ Satu-satu Jadi Biar banyak Uploadannya Jadi Jangan lupa Jangan sekali Upload Langsung Sepuluh gambar Jangan Sekali upload Itu satu saja Terus kemudian Kita isi Caption Caption Juga Kita isi Dengan Kontak Kita Kontak Kita Terus kemudian Daftar harga Terus kemudian Penjelasan Ataupun Spek Dari Produk Yang kita Tawarkan Itu Kita Setiap hari Harus Konsisten Melakukan Upload Itu Sehari Misalnya Lima Kali Setiap hari Lima Kali Itu Terus yang Dilakukan Jadi Kita Jangan Sampai Bosen Terus Melakukan Promosi Oke Untuk Yang Selanjutnya Tadi Yang Pertama Kita Bikin Akun Facebook Dengan Nama Bengkel Kita Terus Yang kedua Yaitu Kita Bikin Akun Fanpage Facebook Dengan Nama Bengkel Kita Disitu Kita Bisa Sama Yang kita Lakukan Itu Sama Membuat Akun Dengan Nama Bengkel Kita Terus Kemudian Untuk Deskripsinya Itu Untuk Penjelasannya Kita Isi Dengan Siapa Diri Kita Data Profil Dari Bengkel Kita Mulai Dari Nomor HP Terus Kemudian Gambar Profil Menunjukkan Itu Bengkel Kita Identitas Kita Terus Kemudian Ada Penjelasan Kita Jelaskan Juga Nomor HP Alamat Terus Kemudian Produk-produk Yang kita Jual Sama Sama Dengan Kita Bikin Bikin Akun Facebook Profil Nah Setelah Kita Bikin Fanpage Seperti Biasa Juga Kita Disitu Ada Profil Untuk Album Kita Bisa Bikin Album Gambar Terus Kemudian Kita Juga Bisa Upload Setiap Hari Secara Rutin Itu Nanti Untuk Penjelasannya Kita Isi Dengan Hal-hal Yang Relevan Dengan Bengkel Kita Yang Pertama Nama Bengkel Kemudian Pekerjaan Ada Dimana Saja Terus Kita Jelaskan Spek Bahan Yang Kita Gunakan Terus Kemudian Harga Dari Produk Itu Sendiri Dan Penjelasan Penjelasan Yang Lain Seperti Facebook Profil Kita Juga Untuk Fanpage Kita Juga Harus Rutin Dan Konsisten Melakukan Upload Setiap Harinya Itu Mungkin Yang Bisa Dilakukan Di Fanpage Facebook Oh iya Jangan lupa Kita Undang Teman-teman Kita Untuk Menyukai Fanpage Facebook Yang Sudah Kita Bikin Itu Nanti Kalau Misalnya Ada Banyak Orang Yang Mengikuti Kita Fanpage Kita Juga Akan Populer Dengan Sendirinya Oke Terus Kemudian Kita Belanjut Ke Yang Nomor Tiga Yaitu Kita Bergabung Kemajukan Kita Bergabung Ke Grup Jual Beli Atau Facebook Kalau Misalnya Wilayah Jangkauan Pemasaran Kita Satu Kabupaten Ya Sudah Kita Cari Saja Di Kolom Pencarian Grup Jual Beli Di Kota Tersebut Terus Kita Ajukan Permohonan Untuk Bergabung Nantikan Kalau Misalnya Di ACC Oleh Admin Kita Sudah Langsung Bisa Promosi Di Grup Jual Beli Tersebut Jangan Lupa Kita Ikut Bergabung Dengan Komunitas Komunitas Yang Ada Di Grup Facebook Tersebut Ada Banyak Komunitas Ada Komunitas Mancing Misalnya Kemudian Komunitas Aerobik Atau Fitness Kemudian Komunitas Memotret Misalnya Ada Banyak Sekali Komunitas Yang Bisa Kita Ikuti Kita Ajukan Saja Kita Klik Gabung Terus Kemudian Nanti Kalau Misalnya Mereka Memang Menghendaki Kita Untuk Ikut Kesana Diperbolehkan Ya Sudah Kita Disana Bukan Promosi Secara Langsung Ya Tapi Kita Disana Lebih Ke Lebih Ke Membina Hubungan Membina Hubungan Dengan Antar Komunitas Itu Ya Saling Like Terus Kemudian Comment Terus Kemudian Kita Juga Bercerita Sedikit Mengenai Kegiatan Kegiatan Kita Terkait Dengan Penggel Kita Terus Kemudian Untuk Yang Di Grup Jual Beli Selain Kita Bisa Jualan Selain Upload Rutin Setiap Pagi Siang Dan Juga Sore Kita Disitu Juga Bisa Saling Sapa Dengan Anggota Grup Jual Beli Yang Mungkin Itu Yang Bisa Dilakukan Ada Tiga Hal Yang Pertamanya Bikin Akun Facebook Yang Kedua Bikin Akun Fanpage Facebook Terus Kemudian Yang Ketiga Kita Ikut Ke Grup Jual Beli Dan Grup Komunitas Di Facebook Setelah Kita Bikin Semuanya Itu Kita Harus Lakukan Upload Gambar Dan Konten Promosi Secara Terjadwal Mungkin Itu Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Optimasi Agar Kita Bisa Semakin Dikenal Oleh Masyarakat Sehingga Dengan Harapan Orang Yang Akan Order Ke Kita Juga Akan Semakin Banyak Dan Kita Bisa Semakin Maju Dan Juga Berkembang Itu Yang Saya Lakukan Selama Kita Mendirikan Bengkel Dalam Kurun Waktu 6 Tahun Terakhir Ini Jadi Untuk Mega Sinergi Ini Berdiri Tahun 2014 Dan Saat Ini Tahun 2020 Pada Saat Video Ini Kita Buat Ini Sudah Masuk Ke Tahun Yang Alhamdulillah Untuk Order Kita Sudah Cukup Lumayan Banyak Dari Dua Kahubatan Yaitu Kahubatan Kebumen Dan Purwore Oke Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Sharing Kita Mengenai Bagaimana Dan Apa Yang Harus Kita Lakukan Ketika Ingin Promosi Di Facebook Oke Sekian Dari Kami Sukses Selalu Sehat Selalu Untuk Kita Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh